Rapi tes ini dilakukan terhadap karyawan pabrik rokok Sampurna Kretek di PT Dikjaya Mulya Abadi, mitra produksi sigaret. Rapi tes dilakukan secara acak terhadap 100 karyawan dari total 895 karyawan di pabrik rokok ini. Mereka diambil sampling di tiap-tiap bagian produksi rokok kretek tersebut. Bupati Madiun Ahmad Dawami menyatakan sampling rapi tes terhadap karyawan pabrik rokok ini menyusul kasus COVID-19 di pabrik rokok Sampurna, Surabaya. Tes masal ini untuk mencegah kasus serupa terjadi di Kabupaten Madiun. Ini sudah kita hitung sampling dulu, yang pertama ini 100 orang, ini kan ada 895, nanti kita sampling berkelanjutan terus. Kita sudah menerapkan itu sebenarnya sejak awal, sebelum ada pandemi pun semua karyawan bermasker, semua karyawan mencuci tangannya lebih sering. Dengan adanya ini malah kita mendistancingkan meja pekerjanya, selalu mengingatkan ada promosi-promosi kesehatan yang selalu mengingatkan kembali. Dan mereka, yang penting kita menampung segala informasi dari para pekerja itu kegiatannya apa. Jika ada yang tidak lazim, mereka kita minta untuk melaporkan gitu. Dari rapi tes ini, jika ditemukan karyawan asal Kabupaten Madiun reaktif COVID-19, mereka akan diisolasi di rumah sakit rujukan. Sementara bagi karyawan reaktif dari luar Kabupaten Madiun, tim Satgas akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk isolasi dan penanganan kesehatan selanjutnya. Tova Pradana, JTV Terima kasih telah menonton!